Pada zaman dahulu, ada sebuah hutan yang sangat luas. Hutan itu dipimpin oleh seekor singa yang sangat kuat. Dan si kancil sebagai tangan kanan sang raja. Di dalam hutan itu, terdapat bermacam-macam hewan seperti kelinci, jerapa, sapi, monyet, dan masih banyak yang lainnya. Mereka hidup bersama dengan bahagia, dan mereka juga senang menari dan bernyanyi. Hutan ini ada hutan katulistiwa. Sementara itu, di seberang hutan katulistiwa, terdapat hutan yang sangat gersang. Hutan bentolah namanya. Hutan itu dipimpin oleh gajah besar, dan serigala sebagai perantara yang sangat licik. Mereka pun memiliki teman-teman seperti badak, dan burung unta. Tetapi, mereka memiliki niat yang sangat jahat untuk membangun jembatan antara hutan katulistiwa dengan hutan bentol. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tetaplah bersama kami dalam acara dan singgonya maragis Terima kasih telah menonton! 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 Pada suatu hari, di tengah keramaian hutan, si Kancil melihat sesuatu yang tak wajar dari si kambing. Akhirnya, Kancil pun menghampiri si kambing. Si Kancil anak nakal, suka mencuri ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Hei kambing, apa yang kau lakukan? Hehehehe, eh Kancil, aku sedang belajar mengaung nih. Hah, mengaung? Kamu kan kambing. Iya, Tucin, masa kambing mengaung? Apa sih kau pohon? Ikut campur aja. Hehehehe, biarin, biarin. Aduh, Mamai, Mamai. Aku bosan menjadi hewan yang selalu dianggap lemah. Aku kan ingin terlihat seperti singok. Hehehehe, agar semua hewan menakutiku. Hehehehe, bing kambing. Apalah arti ditakuti orang lain. Jika kamu, lupa akan jadi dirimu. Hehehehe, tahu apa kau tentang diriku? Aku memang tak tahu banyak. Namun ingat, Tuhan memilihmu untuk mengadikan posisi Nabi Ismail saat akan disebeli ayahnya. Itu tandanya, gajat kamu sangat tinggi. Pemulihaan seseorang itu tidak dilihat dari seberapa kuat atau berkuasanya iya. Namun, dilihat dari seberapa besar manfaatnya bagi orang lain. Ingat itu, Mbing. Benar juga kau, Cil. Terima kasih ya, nasihatnya. Sama-sama, Kambing. Ingat, kamu harus bangga dengan dirimu. Sekali kambing, tetaplah kambing. Seribu tahun lagi, kamu tetaplah kambing. Hahaha, betul juga sih. Ya sudah kan, Cil. Aku pergi dulu ya. Behehehe, behehehe. Ting, ting. Si kambing pun meninggalkan si Kancil. Setelah itu, di tengah-tengah perjalanan, si Kancil bertemu dengan Musang. Dan si Musang ingin mengajak Kancil pindah ke hutan bento. Hei Musang, apa kabar? Hei Kancil, kita sehat kok. Malahan, kita sedang senang dan semangat sekali. Oh iya, hal apa yang membuat kamu senang, Musang? Kita ingin pindah ke hutan bento, Cil. Apa? Pindah ke hutan bento? Iya, Cil. Agar kita bisa hidup nyaman di sana. Kita dengar, rumput hutan bento lebih hijau. Dan warga di sana lebih ramah. Bahkan tanpa kerja pun, hidup kita sudah tercukupi loh, Cil. Kamu tidak tergoda untuk pindah ke sana. Hah? Tergoda? Hutan ini kan tempat lahirku. Aku minum dari mata airnya. Aku makan dari hasil tanamannya. Maka, darah dagingku tumbuh untuk menjaga kelestariannya dan cati dirinya. Memangnya kamu pernah ke hutan bento? Hmm, belum sih. Tapi sebentar lagi, kita akan ke sana lho. Mana mungkin Musang bisa ke sana? Mau berenang? Musang kan cuma bisa berenang gaya batu. Uh, 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 uh. Ha, 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 da, 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 San. Kau pasti tak tahu kalau Baginda Singa akan membangun jembatan penghubung untuk kita. Apa? Pembangunan jembatan? Iya kan, Cil. Jembatan yang akan menghubungkan antara hutan kita dengan hutan bento. Dan semua warga pasti akan senang. Hah? Aku baru tahu lho, San. Baiklah kalau begitu. Sampai bertemu kembalimu, San. Dah kan, Cil. Dah. Dan keesokan harinya, datanglah para pembesar hutan Kakulistila. Yang akan membahas tentang pembangunan jembatan penghubung antara hutan. Di sana ada raja sinyak, ada kelinci, ada jerapa, ada kancil, dan banyak hewan yang lainnya. Setelah beberapa menit menunggu, pertumpulan pun akhirnya dimulai. Tidak tahu nyantian lagu satu. Tum, tum, eow, cepuk, eow. Iyaw. Yang sabar ya bos, yang sabar. Pertemuan ini sangat menentukan masa depan bangsa kita. Kemarin, saya mendapat tawaran pembangunan jembatan dari hutan bento. Haa, jembatan inilah yang akan menghubungkan hutan bento dengan hutan kita. Maaf ya Pak Ginda. Tapi, untuk apa kita membangun jembatan itu? Ini agar jalur perdagangan kita dengan hutan bento semakin terbuka lebar. Bahkan, si gajah menawarkan kemakmuran dengan investasi dan penanaman modal di hutan kita. Berarti, kita harus cepat membangun ya Pak Ginda. Betul, betul, betul. Ayam kakun membuat bubur. Segera membangun agar cepat membulur. Bangun, bangun, bangun. Bangun Pak Ginda. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kita tidak boleh membangun jembatan itu. Eh, 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 uh, 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 uh. Eh, apa maksud kau, Gajil? Awkan tidak tahu apa-apa. Jika kita membangun jembatan itu, hutan kita akan mengalami perkembangan yang pesat dan cepat. Uh, 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 uh. Itu semua menggosong, Pak Ginda. Karena investasi dan penanaman modal menyalah pengalian isu dan pencetraan semata, Pak Ginda. Apa maksud kau, Gajil? Sebenarnya, hutan kita lah yang lebih sejahtera. Banyak pohon berbuah, rumput-rumput yang hijau, dan air yang jernih. Kita saja tidak menjadari itu. Dan jika sampai jembatan penghubung itu dibangun, maka para penduduk hutan dan selistiwa akan kehilanganlahan kehidupannya. Eh, eh, amboi. Tahu apa kau, Gajil? Ah, 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 ah. Kalian tahu, apa yang selalu dibawa gajah, setiap kali pulang dari hutan kita. Makanlah. Itu dia, hutan kita lah yang makmul. Penghutan mereka yang gersang. Jadi, jika kita membangun jembatan itu, memudahkan akses mereka untuk menguras kekayaan kita. Dan kita dijadikan boneka untuk membangun jembatan itu. Lalu, para pekerja dari hutan bentuk akan menguasai lahan penduduk lokal. Ini adalah bentuk penjajahan. Wow, wow, wow. Hei kura, kenapa kau terlambat? OMG, hello. 90 tahun gontor. Gak tahu kalau kura-kura yang jalannya lamban. Ngapain aja di hutan? Merek walang. Eh, diam. Jadi, apa yang harus kita lakukan, kan, Cil? Betul, betul, betul. Rubah kurus rupa makan. Apa yang harus kita lakukan? Baiklah. Besok, ketika mereka datang, kita tolak membangunan jembatan itu. Jika mereka menganggung, kita tidak boleh takut. Karena sebenarnya mereka tak berani. Dan setelah itu, kita tutup semua akses masuk hutan kita. Khususnya hutan bentuk. Mel! Baik, aku setuju dengan kau, kan, Cil? Ingat, Baginda. Kita tidak boleh takut. Kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Perkumpulan pun akhirnya selesai. Dan keesokan harinya, si Kancil dan kawan-kawannya sudah siap dengan penyambutannya yang sederhana. Setelah beberapa menit menunggu, mereka pun datang. Aduh, B... Parah. Apa-apaan ini? Kenapa penyambutannya tak seperti biasa? Maaf, Gajah. Bukannya ini sudah lebih dari cukup. Bukannya itu, Gajah. Aduh, B... Parah. Diam, kau, Kancil. Sebelum aku hancurkan tubuhmu. Takut, gak takut. Kau besar, aku gak takut. Kau kuat, aku tak berlindung. Dengan izinnya, aku pasti bisa mengalahkanmu. Aduh, 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 Aduh. Aduh, 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 aduh. Sudah, sudah, Gajah. Kita ke sini untuk hal yang lebih penting. Hei, Singa. Bagaimana? Kapan kau akan membangun jembatan itu? Aduh, 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 Aduh. Maaf, segala. Kita tak bisa membangun jembatan itu. Apa kau bilang? Sungguh, Dari, La, Lu. Berani ya kau menolok permintaan kami? Untuk apa kita menerimanya? Kalau itu merugikan kita. Aduh. Hmm, parah Diam kok kancil Kalian tak tahu siapa raja kita Namaku bento Rumah relestate Mobilku banyak Harta berlimpah Orang memanggilku Bos eksekutif Tokopan atas Atas kalanya Asyik Aku tak takut Karena ini wilayahku Baginda, baginda Lebih baik kita pergi saja Jumlah mereka terlampau banyak Aku tidak takut Awas kau singa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe